Hai kota Mdora belakangan ini menjadi viral karena adanya Hai oro-oro Kesongo yang melentus pada bulan Agustus yang lalu pada channel Soma Channel juga pernah membuat konten tentang asal-usul oro-oro Kesongo yang ada di Blora kali ini pada kesempatan yang baik ini Soma channel akan bercerita tentang asal-usul kota Blora atau asal-usul nama Blora asal-usul nama Blora yang sampai saat ini belum jelas Menurut cerita rakyat kata Blora berasal dari kata Belor yang artinya lumpur Selanjutnya kata Belor berkembang menjadi Beloran atau Beloran yang juga berarti tanah berlumpur dalam kembangan selanjutnya kata Beloran atau Beloran di ucapkan dengan kata kata tersebut biasanya dipergunakan untuk menyebut nama suatu tempat yang mempunyai spesifikasi atau kiri-kiri seperti berikut akan tetapi sampai saat ini tidak ada desa di Kabupaten Blora yang namanya menunjukkan kearah pengetahuan tersebut untuk itu ada cerita lainnya yang menyebutkan bahwa nama Blora berasal dari kata belu lara yang artinya anak kuda yang sakit jadi belu belu itu anak kuda lara lara itu sakit pada saat itu ada seekor anak kuda tunggang yang dihadiahkan oleh asisten Residen Rembang kepada Seno Pati Ngadi yang telah berhasil memadamkan pemberontakan Naya Gimbal atau Naya Sentika sehingga dia diangkat menjadi Bupati Karangjati yang semula hanya berupa kata kawet dan ada pun ceritanya adalah seperti berikut pada zaman dulu di Kadipaten Bungir ada pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa Laskar Prajurit di Ponegoro yang bernama Naya Sentika yang oleh karena rambutnya panjang dan tidak terurus atau biasa orang menyebutnya Gimbal maka dia kemudian dikenal dengan sebutan Naya Gimbal sebagai cucu prajurit pribumi sebagaimana halnya para leluhurnya dalam jiwa Naya Gimbal sudah tertanam rasa nasionalisme yang tinggi ia sangat anti penjajah beserta antek-anteknya termasuk para Bupati maupun Udono yang membantu Belanda Naya Gimbal beserta prajuritnya menyerang Kadipaten Bungir yang termasuk dalam up the link estate asisten Residen Rembang Residen Jepara Rembang sebagai pembantu pemerintahan Benir adalah Tumenggung atau Kodono Kodono Karangjati pada saat itu Ngadi namanya Ngadi yang merupakan adik kandung Bupati Benir pedono Ngadi atau Temenggung Ngadi orangnya lumpuh akan tetapi sangat sakti manggaguna atas serangan prajurit Naya Gimbal Kadipaten Bungir merasa kewalahan bahkan Cenopati perang Kadipaten Benir yang bernama Begedi Cetis Gugur dalam pertempuran tersebut pertempuran yang meneweskan Cenopati Begedi Cetis tersebut terjadi di sawah Balung Gembung yaitu tepatnya di sebelah selatan Melangsang oleh para pengikutnya Cenopati Begedi Cetis dimakamkan di desa Cetis selanjutnya untuk memadamkan pemberontakan tersebut akhirnya Bupati Benir mendapatkan petunjuk kegiat atau sering disebut dengan wangsit wangsit itu berbunyi bahwa yang dapat mengalahkan Naya Gimbal adalah adiknya sendiri yang bernama Ngadi oleh karena itu Bupati Bangir lalu memberitahukan hal itu kepada adiknya Ngadi pun lalu maju ke medan perang dengan cara ditandung karena Ngadi orangnya lumpuh tetapi sakti menggerak guna Tunggung Ngadi mempunyai pusaka ampuh berupa tombak dapur godong andong dengan pengaruh kewibawaan kewibawaan pusatanya tersebut akhirnya dia berhasil menghalau dan mengalahkan prajurit Naya Gimbal Tunggung Ngadi mendapat petunjuk gaib laki-laki mendapat wangsit untuk menguburkan jenajah Cenopati sebelumnya yaitu Begedi Cetis di sebelah utara Cetis di tempat yang tanahnya tinggi oleh karena makanya berada di tanah tinggi pok akhirnya Begedi Cetis juga mendapatkan sebutan suman pojo ada pun pemenggung Ngadi oleh karena telah berjasa berhasil memadamkan pemberontakan Naya Kimbal atas al izin asisten residen tembang dia mendapatkan hadiah separuh wilayah Kadipaten Benir yaitu di bagi dua sama rata bagian selatan dan sekaligus dia diangkat menjadi bupati pada saat pelantikannya sebagai bupati Ngadi ingin memberi nama kabupatenya namun belum juga mendapatkan ide pada waktu pelantikan tersebut dari asisten residen tembang dia mendapatkan hadiah berupa seekor kuda tunggang yang masih kecil tetapi kuda tersebut sakit oleh karena itu Ngadi lalu memberi nama wilayah kabupatenya dengan nama pelurang yang merupakan dari kata belu lara belu artinya anak kuda yang kecil lara artinya sakit pemerintah bupati Ngadi sangat baik rakyat merasa nyaman dan tenterang sehingga cerita bupati akhirnya meninggal dunia dalam usia lanjut sebelum meninggal beliau berpesan agar jika kelak meninggal agar dimakamkan di arah utara berbatasan dengan kabupaten penyir sehingga masyarakat belora menyebut makam bupati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwo berasal dari kata Ngadi yaitu nama bupati yang dimakamkan dan kata Purwo yang berarti pemula atau pertama sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengenang bupati Ngadi sebagai pemula berdirinya kabupaten belora oke teman-teman itu adalah sekilas dari asal-usul nama kota belora terima kasih yang sudah selamat menonton channel ini semoga kalian tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh